Kemudian nanya sama lu Gis, tim lu udah siapin untuk brainstorming program-program hari ini? Udah, udah mas. Mereka juga udah ada beberapa ide kok yang udah siap untuk dipresentasiin. Oke, berarti lu siapin tim lu ya? Siap. Mulai Gis. Siap mas. Saya udah nulis program-program baru. Kita mulai dari yang pertama aja ya, mas saya ikut program yang pertama yaitu games. Games. Games yang selanjutnya akan dijelasin sama Iran untuk ide-idenya. Siap mbak. Jadi gini mas, untuk ide pertama ini gamesnya namanya heads up. Apa? Heads up. Heads up. Iya mas, heads up. Nah di games ini pesertanya ada dua orang jumlahnya. Jadi peserta pertama itu tugasnya buat memperagakan kata yang dia lihat di depannya itu atau yang ada di atas kepala peserta satu lagi. Atau peserta kedua. Nah peserta kedua ini tugasnya dia itu harus mendebak kata yang ada di atas kepalanya sesuai dengan arahan dari peserta pertama tadi. Bisa disimulasiin aja nggak? Oh. Siap mas, bisa-bisa. Kalau disimulasiin lebih. Iya, jelas ya mas ya. Ceritanya ini alat peraganya yang ditaruh di atas kepala gini mas. Nah ini pertanyaannya bisa diganti sesuai kemauan mau kasih pertanyaan. Oke, mulai kebayang. Iya. Jadi gue kasih pertanyaan. Terus kasih pertanyaan. Iya, kasih pertanyaan. Jadi gue kasih pertanyaan. Iya mas. Ini tulis ini pertanyaannya. Iya mas. Kita coba di sini ya mbak. Mas, maaf. Bentar lah yang mendebak aja ya. Oh, Irene. Siap-siap. Jadi ini baby yang peraganya ke Irene ya. Berarti nggak boleh kelihatan sama Irene ya? Iya, nggak boleh mas. Ya udah. Lihat kan? Jauh melihat ya. Lihat. Menter dulu bentar. Udah. Mas. Gak salah mas kak. Ini. Ya udah. Oke. Bungku. Pegangan. Motor. Jalan. Jalan. Sakit. Gemeteran. Nari. Melenca lenca. Lompat. 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 Nenek. 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 Hampir. Joget. Joget. Lompat-lompat ke Girangan. Happy. Hampir. Mayurin pasti bisa. Joget. Lompat-lompat. Lincah. Ini seru sih. Asik. Pertanyaannya jangan capek dong mas. Emang harus gitu dong? Pertanyaannya kan? Supaya. Kan jadi gestur. Jadi lebar gitu kan? Jadi seru. Ah iya mas. Ecak bener. Nenek banget. Nenek banget. Nenek banget. Nenek banget. Pertanyaan lagi dong? Oh. Mungkin coba yang verbal kali ya? Iya iya. Yang nama toko. Iya jadi. Bibi ucapin gitu. Iya. Sini sini sini. Mas Dewi mau bikin pertanyaan lagi? Nih. Mas jangan sampai keliatan. Eh. Mas. Nama toko mas. Iya toko kan? Apa artis. Iya iya iya. Terus 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 terus. Pelawang. Iya iya. Pelawang. Iya iya iya. Jajah lontong. Bukan. Oh Sule. Bukan. Senior ya. Pelawang ya? Iya iya. Pakati. Bukan. Sama-sama dipanggil Pak juga. Dipanggil Pak juga. Tapi. Menung-menung. 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 Menung. Ah. Pak Laila Sari. Ya. Pak Laila Sari. Yeee. Ya. Ya. Oke. Berarti sekarang kita beralih ke. Program. Drama. 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 Untuk drama saya punya ide sih mas. Jadi. Saya pengen. Ambil dari kisah yang inspiratif. Jadi kisah nyata. Eee. Kita buat dramanya mas. Dari kisah nyata itu. Oke gue mau denger. Oke. Ini sebenarnya kisah ini. Saya denger dari. Dari temen saya. Dia seorang dokter. Lalu dia punya pasien. Ibu-ibu gitu. Mungkin umurnya sekitar. 50 tahunan ya. Maksudnya cukup tua lah. Gitu. Lalu. Eee. Ibu-ibu ini udah cukup lama. Jadi pasiennya temen saya. Karena. Udah bertahun-tahun juga. Harus ngejalanin cuci darah. Pinjal. 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 Dan kondisinya makin melemah. Sekarang. Dan. Ini sih yang paling. Waktu denger cerita ini. Dia ternyata tau. Dia denger gitu deh. Kalo anaknya tuh. Anaknya nih ya. Anaknya yang selama ini ngurus ibunya. Suatu saat ngeluh. Karena dia ngerasa. Keberatan. Kalo harus ngerawat ibunya. Dia ngerasa. Dia gak bebas. Untuk ngejalanin kehidupannya. Ya tau kayak gitu. Ibunya pasti sedih banget lah. Karena. Ya harapan dia cuma anaknya. Satu-satunya itu. Untuk ngurus dia. Ternyata. Selama ini keberatan. Dan tau gak sih. Selama ini anaknya tau. Kalo. Eee. Ibunya itu emang. Cuma punya satu ginjal. Tapi ternyata. Selama ini. Yang anak yang gak tau. Adalah. Ginjal satu lagi. Ternyata. Buat anaknya. Yang udah dikasih. Sejak kecil. Supaya. Anaknya ini. Bisa bertahan hidup. Pura bakisih. Siisah. Mok pawan SK11. Hamp unsap. Terima kasih.